Intro Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Dimanapun Anda berada Saya berdoa kiranya kita semua Dalam keadaan baik, sehat Dan tetap kita Mengasih Tuhan, mengandalkan Tuhan Dalam kehidupan kita Kita hari ini masih membaca kisah Rasul Fasal yang ke-27 Ayat 1 sampai yang ke-20 Dan kita masmur Fasal 7 ayat 2 Sampai 18 dan kitab Amsal, fasal 18 Ayat 22, kita sedang belajar Terus bagaimana kita bisa Bertumbuh dalam keserupaan Dan kesegambaran dengan Tuhan Lewat bersekutu Menyatu dengan firman Tuhan Karena Allah itu adalah firman Allah dan firman tidak bisa disatukan Kalau kita ingin bertumbuh Membiarkan benih Kristus Bertumbuh dewasa dalam hidup kita Sampai rupanya menjadi nyata Kita harus memberi waktu Belajar dan menghidupi kebenaran-kebenaran Firman Tuhan Dalam kehidupan kita Dan salah satu Fungsi daripada firman Atau salah satu Kegunaan firman itu adalah Dia menegur, menasehati kita Membersihkan hidup kita Karena teguran dan masukan firman Tuhan Itu sesuatu yang begitu penting Dalam hidup kita Karena Alkitab menubuatkan Di hari-hari terakhir ini Akan ada banyak orang Tidak lagi mampu Dan bisa menerima ajaran yang sehat Ajaran firman yang sehat itu Itu yang akan menyehatkan rohani kita Dan membuat pertumbuhan Dalam diri kita Dan salah satu Sifat daripada firman Tuhan Dia akan menegur kita Menasehati kita Suleman berkata bahwa teguran Dan nasihat itu seperti pelita Karena itu kita lihat bagaimana Orang-orang seperti Dalam Alkitab itu ada banyak orang-orang Yang ketika ditegur justru dia melawan Misalnya Raja Ahab Isabel justru dia marah Justru dia melawan Justru dia ingin membunuh Nabi-Nabi Tuhan Kita lihat kemarin Herodias Dia tidak ditegur Yang ditegur Herodes Tapi dia yang marah Beda dengan Daud Daud itu Dia mau ditegur Karena itu Bapak Ibu Dengerin baik-baik Kita coba Membaca hari ini Dari Kitab Ibrani Fasal 12 Saya akan ajak kita Membaca ayat ini Kitab Ibrani Fasal 12 Dari mulai Ayat 5 Dan Sudah lupakah kamu Akan nasehat Yang berbicara kepada kamu Seperti kepada anak-anak Hai anakku Jangan anggap enteng Didikan Tuhan Dan janganlah putus asa Apabila engkau Diperingatkannya Karena Tuhan Menghajar orang yang dikasihinya Dan ia menyesah orang yang diakuinya Sebagai anak Jika kamu harus menanggung ganjaran Allah memperlakukan kamu Seperti anak Dimanakah terdapat anak Yang tidak dihajar oleh ayahnya Tetapi jika kamu bebas dari ganjaran Yang harus diderita Setiap orang Maka kamu bukanlah anak Tetapi anak gampang Selanjutnya dari ayah kita Yang sebenarnya kita beroleh ganjaran Dan mereka kita hormati Kalau demikian Bukankah kita harus lebih taat Kepada Bapak segala roh Supaya kita boleh hidup Sebab mereka mendidik kita Dalam waktu yang pendek Sesuai dengan apa yang mereka anggap baik Tetapi dia menghajar kita Untuk kebaikan kita Supaya kita beroleh bagian Dalam kekudusannya Memang tiap-tiap ganjaran Pada waktu ia diberikan Ia tidak mendatangkan suka cita Tetapi duka cita Tetapi Kemudian ia menghasilkan buah kebenaran Yang memberikan damai Kepada mereka yang dilatih olehnya Perhatikan Betapa pentingnya kita Mendapatkan ajaran yang sehat Yang di dalamnya itu ada teguran Di dalam kebenaran firman Tuhan Yang menguduskan kita Itu ada yang namanya teguran Dan disini Rasul Paulus Tapsirannya kitab Ibrani Ditulis oleh Rasul Paulus Bahwa Didikan Teguran itu Justru Begitu penting Untuk kehidupan kita Jadi salah besar Kalau kita Bapak Ibu Tidak mau ditegur Tidak bisa menerima Masukan Hidup kita pasti akan Kacau sekali Hidup kita akan Semau-maunya Hidup kita akan Mengikuti dunia ini Dan jalan diri kita sendiri Seandainya ada orang Kita lihat Mau masuk jurang Tentu kita tidak bisa Hanya berteriak Mungkin kita akan Tangkap dia dengan refleks Dengan kasar Kayaknya Tapi itu menyelamatkan dia Karena selangkah lagi Dia masuk jurang Ada api yang mau Membakar anak kita Mungkin kita tempeleng tangannya Kita pukul tangannya Dan si anak bisa Salah paham Wah ini kok gak sayang Bapak saya sama saya Kok kasar sekali Kok main pukul Padahal sedikit lagi Dia terbakar oleh api Saya ingin kita Sebagai orang Kristen Bisa memandang Dengan benar Dengan pas Seperti yang Alkitab katakan Sudah lupakah kamu Akan nasihat yang berbicara Kepada kamu Seperti kepada anak-anak Hai anakku jangan anggap enteng Anggap sepele Anggap remeh Tentang didikan Tuhan Jangan putus asa Apabila engkau Diperingatkannya Kita lihat bagaimana Seperti kayak Herodes Herodias ini orang-orang Yang susah ditegur Korbannya itu adalah Kebenaran Yohanes Pembaptis Seorang Nabi Yang akhirnya dibunuh Gara-gara apa? Gara-gara orang Tidak suka ditegur Jadi banyak sekali Kehidupan Tuhan Dalam hidup kita itu tidak bertumbuh Dan berkembang Kita tidak bertumbuh Ke arah keserupaan Kesegambaran dengan Kristus Sementara Untuk punya kemampuan Mengelola Memanage dunia ini Menaklukkan Ciptaan Tuhan yang lain Kita butuh Segambar dengan Allah Karena gak mungkin Kita bisa Memimpin Sudaraku Dengan Kekuatan dunia ini Kacau Seperti kayak Hitler Dia bunuh 6 juta orang Yahudi Kenapa? Karena banyak pemimpin-pemimpin Gereja juga Tidak segambar Dengan Tuhan Ini yang menjadi Kekacauan Karena itu Disini Kitab Ibrani Mengajarkan Jangan Anggap Enteng Anggap Remeh Anggap Sepele Ya Karena Karena di dalam Kitab Ayu Pasal 5 E17 Dikatakan Sesungguhnya Berbahagialah Manusia Yang Ditegur Allah Sebab itu Janganlah Engkau menolak Didikan Yang Maha Kuasa Bahagialah Manusia Yang ditegur Oleh Allah Jangan Engkau Menolak Didikan Yang Maha Kuasa Karena Dialah Yang Melukai Tapi Dia Yang Membebat Dia Yang Memukul Tetapi Yang Tangannya Menyembuhkan Pula Jadi Sudara Kita Harus Perhatikan Betul Betul Ini Ayub Berkata Ya Jangan Pernah Kita Disini Dikatakan Bahwa Bahagia Jangan Pernah Menolak Didikan Jadi Kita Lihat Ini Yang Dipraktekan Oleh Daud Dalam Hidupnya Dan Ini Harus Yang Dipraktekan Oleh Kehidupan Kita Juga Dalam Kitab Amsal Dikatakan Bahwa Amsal Fasal Yang Ketiga Hai Anakku Janganlah Engkau Menolak Didikan Tuhan Jangan Kau Bosan Akan Peringatannya Karena Tuhan Memberi Ajaran Kepada Yang Dikasihnya Seperti Seorang Ayah Kepada Anak Yang Disayanginya Jadi Nggak Ada Pernah Cerita Seorang Anak Itu Tidak Ditegur Tidak Kena Marah Tidak Kena Disiplin Nah Ini Pola Atau Prinsip Ini Harus Kita Perhatikan Sungguh Sungguh Jangan Jangan Sampai Kita Menolak Suka Suka Justru Gereja Ini Kehilangan Di Dalam Ajaran Yang Sehat Ini Karena Kita Akan Mendapatkan Hikmat Ketika Kita Belajar Mau Ditegur Bapak Ibu Saya Berdoa Kiranya Kebenaran Ini Bisa Kita Tangkap Kita Menjadi Orang Yang Terbuka Seorang Musuh Ya Kalau Kita Punya Teman Cuma Cuma Puji Puji Kita Salah Dibiarin Nah Ini Bukan Teman Itu Al Kita Berkata Ada Orang Seorang Yang Seorang Sahabat Sejati Dia Menegur Dengan Nyata Justru Lawan Hanya Mencium Memberikan Kata Kata Yang Puja Puji Yang Justru Menenggelamkan Kita Karena Itu Jelas Prinsipnya Bahwa Kalau Kita Dikasihi Tuhan Kita Pasti Ditegor Dan Dihajar Dalam Kitab Wahyu 319 Barang Siapa Kukasih Dia Kutegor Dan Kukhajar Sebab Itu Relakanlah Hatimu Dan Bertobat Lah Jadi Karena Itu Saya Berdoa Kiranya Kita Semua Bisa Bertumbuh Dengan Prinsip Teguran Teguran Tuhan Di Dalam Kehidupan Kita Jadi Tuhan Memberi Ajaran Kepada Yang Dikasihnya Seperti Seorang Ayah Kepada Anaknya Yang Disayangi Jadi Kalau Ada Pemimpin Kita Sedara Kita Menegur Kita Itu Tandanya Dia Mengasihi Kita Jangan Dibiarin Orang Sudah Mau Masuk Neraka Mau Tenggelam Jatuh Ke Jurang Terbakar Dengan Api Lalu Kita Santai Santai Saja Ya Akhiranya Tuhan Memberkati Kita Semua Mari Kita Berdoa Bapak Terima Kasih Untuk Kemuran Dan Anugerah Tuhan Diberkatilah Semua Umat Musad Ini Ya Tuhan Dimanapun Mereka Berada Tumpangkan Tanganmu Dan Alirkan Kebaikan Kemuran Kesembuhan Dan Anugerah Ya Tuhan Terpujilah Engkau Allah Dalam Nama Yesus Kami Berdoa Amin Tuhan Memberkati Kita Semua Shalom Terima